Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Yaya Mulyana Kali ini saya akan memperlihatkan Cara memotong polikarbonat Dengan peralatan sederhana Dan di suasana hujan ini Kita memotongnya sambil ngopi Dan jangan lupa untuk di like, komen, dan di share Selamat menyaksikan Cara memotong polikarbonat Apa saja yang diperlukan Yaitu satu penggaris Cutter Meteran Juga Spidol Jadi pemotongannya tidak mempergunakan gerinda Ataupun apa Cuksa mempergunakan cutter ya Tapi diusahakan cutternya isinya diganti dulu Dengan yang baru Supaya lebih tajam Dan Hasilnya juga lurus Kita belak belok Oke Selanjutnya kita potong Bagaimana cara memotongnya Nah setelah diukur Supaya pisaunya bisa tetap lurus Kita pakai gunakan penggaris Ayo Kita potong dulu Tapi jangan ditembusin Kita kasih jalan dulu Sebagai di Biarnya Kita potong dulu Satu sisi Setelah satu sisi terpotong Nah Dan akhirnya satu sisi sudah Langsung sekarang bisa Yang satu sisinya lagi Dan akhirnya Bisa terpotong dengan rapi Biasanya yang dijual Di material itu Kalau beli itu Ada yang meteran Tapi kebanyakan Belinya per roll Atau pergulungan Satu gulungnya Itu ukurannya Atau satu rollnya 11 meter Sekian-sekian Dikali 2 meter Sekian-sekian Itu untuk ukurannya Dan Banyak dipergunakan Untuk kanopi Atau sebagai Tutup gerbang Atau Bisa dipergunakan Untuk tutup pagar Sekianlah Cara memotong polikarbonat Walaupun hanya Sebentar ya Tutorialnya Semoga bermanfaat Buat Anda Mencoba di rumah Atau Tepat kerjaan Anda Jangan lupa Untuk di like Dan subscribe Supaya Channel ini Berkembang Setelah kita Berjiga juga Tambah semangat Dan silahkan Untuk dibagikan Ke whatsapp Atau ke teman Anda Saudara Sahabat Pacar Oke Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Tepat kerjaan Anda